What's up, it's cool fans, welcome back to Time Out Di depan matanya si was botak itu Tapi gue gak tau kenapa dia gak tipu fluidnya I don't know which game he was watching guys Gue tuh aneh banget sih Dan itu beneran ngelugin Lakers karena akhirnya mereka harus kalah Dari Boston Celtics di babak overtime Jadi itu akan jadi topik utama untuk diskusi hari ini Tapi selain itu juga kita harus membahas tentang Performancesnya Joel Embiid Serta juga Kari Irving yang berhasil membantu timnya masing-masing Untuk memenangkan game hari ini Jadi itu adalah topik utama yang kita akan bahas hari ini Sebelum itu guys, shout out dulu dong Untuk Irving Thank you so much Irving for the t-shirt This is so cool though Ini t-shirt yang staff carry waktu itu Gue udah pake Michael Jordan banyak yang nanyain Jadi I got this t-shirt from Irving So shout out, thank you so much for the t-shirt Irving Really appreciate it Dan sebelum Lakers fans pada marah-marah Dan juga ngeluarin unek-uneknya di komen section di bawah Pastikan kalian juga support dulu channel ini guys Kasih likes dulu guys Likes itu gratis Nanti gue tunggu semua komentarnya Lakers fans Gue tampung semua di komen section Gue akan baca semuanya I can't wait sih, gue pengen tau banget sih Seemosi apa Para fans yang Lakers hari ini Ya kalau kalian ingin support channel ini Lebih jauh lagi Kalian bisa jadi member channel ini Hanya 20 ribu Kalian bisa join our exclusive discord Gimana tadi udah ada update sedikit tentang Abraham Wah hanya di situ saja guys Makanya jangan ketinggalan nih Lagi season IBL Penting banget untuk ada di grup discord kita Kurang 19 orang lagi nih Eh sorry Kurang 28 orang lagi Untuk bisa 500 orang di komunitas gue Jadi bantu lah guys Ayo join-join di discord Ya jangan-jangan besok Abraham udah ada di Jepang Semuanya ada di discord tadi Informasi So once again thank you so much guys For supporting this channel as always Hari ini comment of the day and rock and troll Gue skip dulu Kita langsung masuk aja Ke kelas hari ini Kita akan bahas IBL terlebih dahulu Sedikit update aja dari IBL kemarin ini Dimana pendang kembali Beraksi tadi malam Itu passingnya dari Brandon Francis Cakep banget sih asli Lalu diselesai dengan two handed slam Dari Pandu Wiguna Prawira gue kemarin Mendominasi Dewa United 93-81 In a very entertaining game Duelnya Brandon Francis Dan juga Raymond Galloway Tidak mengecewakan sama sekali Gila dimana mereka sempet loh Ganti-gantian Nyatak poin kemarin ini Bener entry ini banget sih Untuk IBL fans kemarin di kota Malang Ramon Galloway selesai dengan 30 poin Sedangkan Brandon Francis selesai dengan 23 poin Gue penasaran ya Kemarin itu si Brandon Francis Kira-kira Tres talk sama siapa Di deretan benchnya si Dewa United Banten ini Gue penasaran banget sih asli Tapi 3 poinnya Prawira Kemainnya juga lagi bagus banget Dimana Yuda main 5 kali 3 poin Dan dia selesai dengan 22 poin Pokoknya juga 7 assist kemarinnya Yuda Been stepping up tuh Untuk Prawira Harun Banu And this is what we need Saat gak ada Abraham dan Mergerahita Yuda need to step it up Oh Dia akan jadi superstar sih nantinya Untuk Prawira menurut gue Lalu juga kita gak boleh lupa Dengan Hans Abraham Yang sudah ditunggu-tunggu kemarin Ini akhirnya Showing up juga Dia 3 kali 3 point shot Kemain ini Untuk Prawira Man kalau Hans ya Bisa konsisten ya 2 kali 3 point ya Tiap gamenya Oh my god Prawira gonna be really Really solid Karena roleplayernya itu loh Yang diputukan sama Prawira Untuk mereka nanti bisa melangkah Sejauh sampai ke IBL Finals And Jerry Shaw Akhirnya juga membuat debutnya dia 16 poin 6 dari 7 field goalnya Sesuai video preview Gue kemarin ini Tentang IBL Dia beneran tuh Mid range-nya gak acor Mid range-nya masuk mulu Kemarin ini Dia memang tipenya Big man yang bisa nembak Dan juga kemarin dia ada 1 kali 3 point shot sih Jadi Gue suka banget sih Addition-nya Jerry Shaw ini Badannya juga tinggi Dan dia orangnya juga Kayaknya Big time player juga sih Jadi gak takut sama Momen besar juga Tapi kayaknya Kalau gue liat Kayaknya belum terlalu hafal Sama play-nya Prawira ya Masih suka bingung Kayak kemarin ini Tapi Solid pick up though Solid pick up Untuk Prawira Harum Bandung Kayaknya pemain-pemain yang main Di Liga Dominika itu Jago-jago semua ya Asli jago-jago semua sih Yang udah dateng ke IBL Jadi semoga ya Makin baik pemain Di Liga Dominika Dateng ke IBL sih Itu kayak akan makin asik Tapi Special shout out though Untuk Reza Guntara Dia effortnya untuk rebound sih Keren banget Asli Dia ngomongin 12 ribuan Untuk Prawira Harum Bandung Dan Dari Dewa Kemain mereka berasa juga sih Gak ada Kaleb Ramut Gemilang Dimana Kaleb Sekali lagi Selamat Atas kelahiran anaknya Ya Hanya Katon Malah Katon Katon yang double digit point Gue agak kaget sih Katon ngomong-ngomongin 13 point Ngomongin ini Anthony Johnson 10 point Gue gak tau Ngomongin apa yang terjadi Dengan Ius Dan juga Dio Tirta Dan juga Moses Yang tidak bisa mencetak Double digit point Tapi Big win though Untuk Prawira Harum Bandung Kita tau itu adalah Rival Rivalry game Jadi kalo Prawira itu Pasti gak mau kalah sih Pasti mereka gak mau kalah Sama Dewa Karena kita tau lah What happened in the playoff Last season Oke Berikutnya Anthony Bean Hari ini He had a nice slam though Tadi Lawan Elang Pacific Cesar Patriots Hari ini ngalahin Elang Pacific Cesar 75-67 Lewat Heroics Performance Dari Julian Dimana dia mencetak 17 point Dan juga 5 rebound Patriots Juga receive A solid performance Dari Dame Yang mencetak 17 point Bean Hari ini agak bau sih Tapi dia 5 dari 14 Aja Dan hanya selesai dengan 11 point Sekarang kita pindah ke NBA Guys Dimana Joel Embiid Took it personal Dia gak mau jadi NBA also started Dengan membantai Nikola Jokic hari ini Dengan mencetak 47 point 18 rebounds 5 assist Dan juga 3 steals Philadelphia 26 Sering comeback 2 kali Dari ketinggalan 15 point Dan hari ini Mereka mengalahkan Denver Nuggets Dengan score 126 119 Sixers continues To be on Hot streak Ini merupakan Kemenangan ketujuh Mereka secara Beruntun Embiid tadi Baru panas Sebenernya di Quarter ketiga Akhir sih Dimana dia mencetak 16 point Untuk membantu Sixers mengejar Tadi Embiid tapi keren banget Sita dia Dia di cross over Di depannya Jokic Langsung di reverse Dan yang terakhir Itu keren banget Step back Di depannya Jokic 3 point Lalu pas masuk Dikasih shrug Guys Wah gila sih Bener-bener Menunjukin Kalau dia sebenernya Pantes banget Untuk menjadi NBA All-Star Star Tapi kalau dia Susah juga sih Menurut gue Karena Sayangannya Yanis KD Dan juga Jason Tatum Jason Tatum Number one spot Di NBA Sekarang ini Tapi Agak bingung Gue mau geser siapa Kalau menurut kalian Harusnya Jokic Gantiin siapa Di All-Star Star Kalian bisa tulis Di comment section Di bawah Tapi tadi juga Sixers Berhasil slow Dan Nicola Jokic Gagal Mencetak Triple double Dia hanya berhasil mencetak 24 point 9 asis Dan juga 8 rebound Tapi kok gak salah Di babak kedua Kebanyakan PJ Tucker Yang jagai Nicola Jokic Jadi PJ Tucker Did an amazing job Untuk menjaga Back to back MVP Tapi tadi juga James Harden Membantu juga Dengan menambahkan 17 point Dan juga 13 asis Untuk Philly Sekarang kita pindah Ke Brooklyn Nets Dimana Kyrie Irving Tadi juga gila Di kuartal keempat 21 point Untuk membawa Brooklyn Nets Menang 122 115 Atas New York Knicks Kyrie Irving Catches fire Tadi Dengan 3 point 3 point Di kuartal keempat Dan dia pun selesai Dengan 32 point 6 rebound 9 asis Abis gamenya selesai Kyrie bilang I love Beating the Knicks Classic Kyrie Dan ini merupakan Dan ini merupakan kekalahan Kekalahan ke-9 Knicks Secara beruntun Dari Brooklyn Nets Jadi Brooklyn Nets Is owning New York Right now Kyrie Mali sempat Ini sih Struggle Di 3 kuartal pertama Tapi When it all matters Dia step up Bener-bener Mr. 4th quarter Tadi Dan dia Selama season ini Scorer nomor 1 Di 4th quarter Di mana dia total 356 point Season ini Di 4th quarter Jadi terakhir Seth 3 point Kyrie 3 point Dan langsung End the hopes Of New York Knicks Winning this game Knicks tampak KD masih lumayan sih Mereka masih bisa bertahan Di posisi 4 Eastern Conference Dan Mereka harang rekordnya 30 kali menang Dan juga 19 kali kalah Tadi Joe Harris Juga menyumbangkan 16 point Untuk Brooklyn Nets Fans Lakers Harinya harus banyak Minum air sih Biar gak terlalu Emosi banget sih Tapi menurut gue Emang konyol banget sih Wasit yang ada Di depan Lebron itu Gak ngecall Gak niup sama sekali Saat tangannya Lebron itu Dipukul sama Jason Tatum I don't know Like I say What game he was watching Tapi Itu akhirnya Membuat Lakers Harus kalah 125-121 Lewat overtime Dari Boston Celtics Gue yang bukan Fansnya Bukan fansnya Lakers Saya panas banget Tadi ngeliat hal itu Ya Gue sih setuju banget sih Sama instastory-nya Dennis Schroeder Menurut gue Hal kayak tadi itu Harusnya bisa direview Bisa direplay Kalau gak apa gunanya Review dan juga replay Karena ini Menentukan Outcome of the game Menurut gue sih Dan Lakers itu sedih banget sih Lakers itu Menurut gue udah 4 kali Kayaknya Kena kejadian seperti ini Dan Waktu itu Lawan Dallas Lawan Kings Lawan Sixers Dan sekarang lawan Celtics Dan menurut gue Ini sangat merugikan Lakers banget Dan ini bisa membuat Lakers nanti gak masuk Playoff malahan Padahal kalau itu Semua di call Sama Wasid Ini mungkin Lakers sekarang ada di Posisi 5 Atau ada di Posisi 4 Sekarang Ini Jadi menurut gue Semoga kedepannya Hal-hal seperti ini Bisa direview sih Sama Wasid Di NBA Agar gak merugikan Sebuah tim Tapi paling legendary Tetep lah Patrick Beverly Tiba-tiba datang ke lapangan Bawa kamera guys Bawa kamera Nunjukin nih Mukanya Wasid Kalau tangannya Lebron Dipukul sama Jason Tatum Itu gila sih The most legendary Technical foul sih Itu worth it Pokoknya jadi Patrick Beverly Mungkin akan melakukan Hal yang sama sih Untuk nunjukin Wasid So Itu orang Bener gak pernah gagal Untuk FYP Gue jadi penasaran sih Kira-kira fotonya Tadi yang tunjukin Nama Patrick Beverly Seperti apa ya Gue rasa sih Jelas banget sih Tangannya tadi mukul sih Dan gue juga bingung Dia kok bisa Tengah-tengah ngambil kamera ya Itu gue bingung banget sih Tapi Tadi malah dia Menjadi hero Sayang malah sih Tadi dia udah menjadi hero Setelah put back slam Yang epic banget Gue sampe shock sih Gue sampe share di grup discord Itu beneran Patrick Beverly ngedak Dua tangan Temen-temen aja Sampe kaget semua Sampe Lebron aja Shock banget Gue juga gak nyangka sih Patrick Beverly Bisa Masih lompat setinggi itu Dia pun sampe flexing Langsung tadi Si Patrick Beverly Tapi sayangnya Momen tersebut Sudah mungkin akan dilupakan Sama banyak orang Karena semua orang akan ingetnya Tentang wasit doang Hari ini Dan game-nya juga gak mungkin Ada yang inget sih Menurut gue sih Orang akan ngomongin Di tempat tongkrongan Semua akan ngomongin Tentang wasit aja Gue harapin sih Kedepannya Wasit itu Sama NBA bisa Either disuspend Atau define Kena warning gitu Biar wasit tuh Kerjanya lebih bener Menurut gue Karena akhir-akhir ini NBA sih wasitnya Banyak banget yang ngaco Semoganya mereka bisa Meniru ke Eropa Eropa waktu itu yang salah Nyuip si kakinya Nicola Mirotic Bisa kena suspension I think kalau ada Ancaman seperti itu Untuk wasit I think wasit ke depannya Akan nyuipnya Lebih bener Dan akan lebih disiplin Jadi gue harapkan Bisa terjadi itu di NBA Kalau gak sayang banget sih Apalagi ini Lebron mungkin One last run Untuk di playoff nantinya Mungkin Lakers gak akan jadi juara Cuma kita semua pengen Nah ngeliat Lebron Bisa A deep playoff run With the Lakers this season Karena tadi gue sedih banget Ngeliat Lebron Sampai dia nutupin Palanya dengan handuk Tadi abis kalah Di overtime itu Gue nyesek banget Ngeliat itu asli Karena Lebron Put it like He Left it all On the floor hari ini Gila men 41 point lagi Opal Lebron hari ini Termasuk 6 3 point 9 rebound 8 assist What else can you ask From Lebron James Today Dan dia tuh bisa menang Tadi lewat free throw nya Terakhir Kalau dia dapet Di call sama Wasid Bener-bener gue Wah sedih banget lah For Lebron hari ini Gue kayak ngeliat Lebron Dari frustasi banget Sampai kayak dia Berlutut Nunduk di lapangan Itu Bener-bener Ngeliat gue tuh Sakit banget Man Lebron deserve better Man He deserve better He's like One of the greatest Player of all time Man Come on lah Kasih lah dia call lah Masa gak mau kasih dia call sih Jadi Sedih banget sih Ngeliat itu semua terjadi Untuk Lakers Hari ini pun Celtics bisa dapet 19 free throw Lebih banyak Daripada Lakers So You know how it goes lah ya Karena Alex Lewis Kalau nge-call Celtics juga Dia selalu menang sih Si Celtics sih So Ada conspiracy teorinya Sedikit juga lah ya Tapi pasti Lebron tinggal 117 poin lagi Untuk mencahkan rekornya Karim Abdul Jebar Semoga Pas dia mau mencahkan rekornya itu Nanti Si Lebron dibantuin Mewasit lah Biar bisa menang lah ya Semoga aja Tapi Yeah Jalen Brown Of course 37 poin He was on fire In the overtime period Tadi ini Jason Tatum Double-double 30 poin Dan 11 rebound And Brockton was huge With 26 poin Tadi ini Tapi seperti gue bilang Jujur Orang gak akan ada yang inget Game-nya hari ini Karena semuanya akan Ngomongin tentang Wasit So Ditunggu Untuk para fans Lakers di comment section Di bawah Gue udah gak sabar sih Pengen baca semua Komentarnya kalian So Itu kalau dari NBA Dan juga IBL Sekarang kita pindah ke Prediction Besok NBA Terlalu banyak game Cuma ada 4 game Aja Besok Gue mau ambil Child Hornets Plus 6 Lawan Miami Hit Hornets Kayaknya kalau main siang Biasanya gacor sih Jadi semoga Trendnya akan Berlanjut So Good luck Everybody Sekarang kalian bindah ke Top Style Sebentar Dimana Jason Tatum T-shirtnya hari ini Super fire Dia Excuse me Dia pake kaos Ada gambarnya Kobe Pas lagi Drive breakout Dengan Celtics Itu Fotonya rare banget Tapi Hari ini pas banget lah Kalo dipake Untuk lawan Lakers So That was a really nice Outfit from Jason Tatum And Player of the Day Of course Siapalagi Jokokan Joel MB With a MVP worthy performance Hari ini dengan 47 point 18 rebound 5 assist 3 steals Dan He was the hero Untuk Philadelphia 76ers Hari ini So that's why He is our player of the day So once again Thank you so much Time out game For joining my class Today Hopefully you guys Enjoy Semoga kalian bisa Keluarin unok-unok Kalian juga hari ini So jangan lupa guys Untuk kasih like Kasih komen Dan bagi belum subscribe Please subscribe This channel And ya sampai ketemu lagi Di kelas time out Berikutnya Thank you so much guys For watching Peace out everybody I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time